Halo, kembali lagi dengan Hadwan Project Channel. Kali ini Hadwan Project Channel berbagi lagi tentang materi olahraga, yaitu tingkatan SMP atau MTS. Untuk materi kali ini, mungkin bisa digunakan untuk tingkatan SMA, SMK, bahkan SD juga nggak masalah. Ya seharusnya, materi pola hidup sehat itu diajarkan pada setiap semesternya, yaitu pada semester ganjil maupun semester genap, dan diajarkan di kompetensi dasar terakhir. Pola hidup sehat, materi Tenjas Cash SMP atau MTS, sistem pembelajaran yang diberikan oleh Hadwan Project Channel pada kali ini, yaitu adalah sistem pembelajaran EJOK atau olahraga online. Sekaligus, bukan hanya memberikan materi, Tapi, di akhir video, Hadwan Project akan memberikan soal untuk dijawab oleh siswa-siswi, dan soalnya dijawab di kolom komentar. Sebelum melanjutkan video ini, subscribe terlebih dahulu untuk memunculkan komentar kalian. Oke, kita lanjut pada materi yang akan dibawakan oleh Hadwan Project Channel. Hadwan Project Channel akan membahas tentang pengertian pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah suatu pilihan sederhana yang sangat tepat untuk dijalankan. Hidup dengan pola makan, pikiran, kebiasaan, dan lingkungan yang sehat. Sehat dalam arti kata mendasar adalah segala hal yang kita kerjakan memberikan hasil yang baik bagi tubuh. Pengertian pola hidup sehat menurut ahli, menurut Kotler, pola hidup sehat yaitu gambaran dari aktivitas atau kegiatan yang didukung oleh minat, keinginan, dan bagaimana pikiran menjalannya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Langkah-langkah pola hidup sehat. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan adalah harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk itu, Anda harus mengetahui tentang berbagai makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua adalah berolahraga. Lakukan kegiatan olahraga setiap hari. Atau lakukan gerak ringan yang berguna membugarkan keadaan just money. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup memberikan dampak bagi tubuh kita yang letih dan memberikan cukup waktu untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai sehari-hari. Yang keempat adalah mengkondisikan udara bersih. Lakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan rumah kita karena salah satu faktor udara bersih dan juga sehat adalah banyaknya pepohonan yang rindang. Yang kelima adalah ciptakan lingkungan sehat. Lingkungan tempat kita tinggal akan menentukan kondisi kesehatan penghuninya. Apabila lingkungan bersih, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya adalah tujuan pola hidup sehat. Tujuan kita menerapkan pola hidup sehat tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi, ternyata dengan menjalankan pola hidup sehat, kita tidak hanya akan mendapatkan kesehatan just money, kita juga mendapatkan bonus kesehatan rohani yang stabil. Di samping itu, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita tidak makan makanan yang macam-macam. Menerapkan gaya hidup sehat, tidak makan daging. Sama artinya, kita mengurangi efek global warning. Berikut adalah keuntungan yang kita dapat dari menjalankan pola hidup sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Karena, keuntungan menjalankan pola hidup sehat itu sangat-sangat berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Faktor negatif dalam berperilaku hidup sehat. Yang pertama adalah kebiasaan merokok. Sesuai dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2004, merokok dimulai pada remaja umur 10 tahun dan pada umur 15 tahun sampai 19 tahun menduduki pada angka 60%. Sebagai perokok, 91% para perokok mempunyai kebiasaan merokok di rumah. Pada saat ini, terdapat sekurang-kurangnya 43 juta kaum ibu dan anak-anak yang tertapar asap rokok sebagai perokok pasif yang dapat menjadi faktor risiko penyakit tidak menular. Yang kedua adalah kurangnya gerak fisik. Perilaku aktivitas fisik kurang gerak secara nasional untuk penduduk umur 15 tahun ke atas. Hanya 9% saja mereka yang melakukan olahraga untuk kesehatannya. Menurut IHO, 43% penyakit yang ada ada kaitannya dengan unsur kurang gerak. Pola makan tidak seimbang adalah faktor negatif yang ketiga. Pola makan yang tidak seimbang banyak dialami oleh masyarakat kita. Dan yang paling buruk adanya data kurang serat, kurang sayur dan buah mencapai 99%. Masalah kegemukan atau obesitas sudah dialami oleh anak-anak yang mencapai angka 11%. Selanjutnya adalah dampak positif menjalankan pola hidup sehat. Yang pertama adalah dapat tidur dengan nyenyak. Dilanjutkan dengan dapat bekerja dengan maksimal. Dapat belajar lebih baik. Dapat berpikir dengan sehat serta positif. Merasakan kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman. Memiliki penampilan yang sehat. Mendapatkan interaksi sosial dan kehidupan yang baik. Percaya diri. Menghemat biaya dalam mendapat kesehatan. Terhindar dari berbagai penyakit. Lalu, penyakit apa saja sih yang dapat timbul akibat tidak menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama adalah diabetes. Yang kedua, serangan jantung. Yang ketiga, stroke. Yang keempat, TBC. Dan juga penyakit yang lainnya. Tadi adalah ulasan singkat tentang pola hidup sehat. Sekarang, bagian akhirnya adalah Anak-anak harus melakukan pengisian soal yang sudah disediakan oleh haduan projek. Soal ulangan tentang pola hidup sehat yang sudah dijelaskan tadi. Soal yang pertama adalah Tuliskan manfaat menerapkan pola hidup sehat. Soal yang kedua, jelaskan pengertian pola hidup sehat. Soal yang ketiga, sebutkan faktor negatif. Menjalankan hidup sehari-hari. Keempat, jelaskan tujuan pola hidup sehat. Yang kelima, sebutkan penyakit apa saja yang kemungkinan terjadi ketika kita tidak menjalankan pola hidup sehat. Jawab pertanyaan di samping, di kolom komentar. Sekali lagi, jawab pertanyaan di samping ini, di kolom komentar. Dengan format, nama, dilanjutkan kelas, dan dilanjutkan jawaban kalian. Sekali lagi, jawab pertanyaan di samping, yaitu menjawab pada kolom komentar. Dengan format, tuliskan nama kalian, lalu tuliskan kelas kalian. Dilanjutkan di bawahnya adalah jawaban. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Haduan Project Channel, supaya komentar bisa terbaca oleh Haduan Project Channel. Demikian, selamat mengerjakan dan selamat belajar online bersama Haduan Project Channel. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan jawaban kalian di komentar. Sampai jumpa!